hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel akung nr oke guys seperti di judul kita bakalan pasang voltmeter dan atau include dengan charger dan ini holter waterproof dari gub oke sebelum video ini lanjut jangan lupa diklik tombol like dan subscribe video ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru saya oke guys kita unboxing kita buka dan tinggal kotaknya aja di isolasi kita buka dulu solasinya langsung parangnya tuh ada dudukan di spion voltmeternya sama chargernya iya sama charger dua pot 12 ini voltmeternya kabelnya juga ada dua Apple merah sama hitam dan ada apa ini double tip ya ring sama baut ini mungkin yang di stung tapi kita pakai yang spion nantinya kalau cukupnya kita buka guys oke nah langsung kelihatan butterproof dari beberapa merek yang pernah dicoba mungkin ini untuk di stung mungkin apa ini dapat bonus guys tutupan pentil ya dapat bonusnya sama ring kalau stungnya kekecilan manual buka oke untuk cara membukanya ini kita buka ya ini tinggal kita tarik kita tarik oke tinggal yang sini ini untuk lubang charger-nya ya ini buat lubang charger nah karet banyak karet kita tutup ini kita buka oke nah ini guys nanti kita coba pas apa hujan atau pas kena air nanti ya setelah dipasang di motor Oke kita lepasin dulu besornya guys 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 oke untuk bagian ini sampai namanya bagian dudukan fortmeternya yang ke spion kita kita pasang dulu ya kayak gini ini kita taruh paling atas dan nanti bawahnya kita tambahin baut 14 untuk pengencangan ke holder krem jadi kita pasang dulu kalau ini langsung ini bakalan mentok dengan master rem sama tabung master rem maksudnya bakalan mentok sama masternya tabung rem makanya kita tambahin ini kita taruh tengah-tengah Oke setelah kepasang kayak gini nah gini ya Nah kayak gini setelah kita pasang Oke tinggal kita masukkan ke situ ke tempat spion kalian beli tambah baut 14 satu yang bawaannya tapi nanti di atas sini kalau nggak kita pasang ini yang bawah ini bakalan atap sama ini ya kalau kita tambahin baut bagian sini bakalan atap jadi ini kita taruh atas ini nggak kita kencangin dulu karena ini belum kita baut ke voltmeternya Oke seperti ini ya jika termasang nah ini tinggal kita natal bagian kabel sini dari buka bodi bagian sini tes kita buka dulu bodi bagian kiri untuk kabel dari voltmeter ada dua ya merah sama hitam yang hitam ini untuk masa kalian langsung aja sambungkan ke rangka kita mungkin ngambil dari sini ya dari baut 10 ini jangan langsung ke rangka tuh yang warna merah kita sambungkan ke ini kunci kontak warna hitam yang ini kunci kontak warna hitam ini dulunya bekas voltmeter yang lama ya jadi kita lepas kita gantikan dengan voltmeter yang baru pakai kabel warna merah ini ke kunci kontak warna hitam Oke ini dia ya dari kabel voltmeter yang warna hitam kita kita sambungkan ke kebal bodi dan yang merah ini ke kunci kontak warna hitam dan ini dia kita nyala tegangannya sekarang 11,4 kita hidupin motornya 12 Ampere 12 Ampere 13 Ampere ya Oke Oke guys ini ada P saya habis untuknya coba kita coba ya bagian sini bagian sini fotometernya sama chargernya kita coba apakah masuk apa enggak Oke kita coba Bismillahirrahmanirrahim eh 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 oke masuk guys udah masuk 8% Oke sambil kita tunggu apakah masuk Bangga kita sekalian pasang holter HPnya kita coba lihat kita disediakan baut ini kunci air enggak tahu ukuran berapa ini ukuran berapa enggak tahu ukurannya tapi yang pasti kita diberikan kunci air Oke kita pasang dulu guys ya Oke kita pasang selamat menikmati oke ini dia penampakannya setelah dipasang voltmeter dan charger dan dia GPS atau holder HP yang waterproof dari GUP untuk tadi pemasangannya agak kita paksa ya karena ini yang atas pakai satu karet yang bawah pakai dua jadi tinggal satu guys nanti kan ada empat kan di pokoknya jadi kita pasang dua yang bawah dan yang bawah kita potong untuk bagian yang anu yang ini yang nomor dua yang ini kita potong karet sama panjangnya oke guys kayak gini penampilannya dari depan mungkin nanti ketutupan sama visor ya kalau dari belakang kayak gini seperti GPS oke emang ini pakai GPS nanti HP ini kita pakai GPS jadi kayak gini guys Oke kita coba masukin HPnya kita coba nyalakan nih masukin port cantiknya oke nyalakan seperti ini guys nyalakan ya nah connect ini kita gunakan seperti ini dengan kegunaannya sebagai Google Map oke guys seperti ini tampilannya si CV150R V2 oke guys video kali ini mungkin sampai sini dulu ya nanti kita review pas di hubungan hujan atau pas hujan oke guys jangan lupa di klik tombol like dan subscribe video ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru saya dan share video ini ke teman kalian jika video ini sangat bermanfaat oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh